Musik Saya berada di Kanada untuk menyampaikan inspirasi dari negara ini. Inspirasi mendidik anak di jaman modern kali ini, saya ambil dari bukunya Gary and Joy Learn Book. Yang menulis berjudul, Three Daily Ways to Show Love to Your Child. Tiga cara untuk menyatakan cinta kepada anak-anak yang akan membangun kelekatan hubungan yang baik dengan anak-anak. Yang pertama, bagaimana membangun keceriaan dengan anak-anak menggunakan kalimat positif, khususnya pada menit-menit pertama kehidupan anak. Yaitu misalnya pas bangun tidur, ayo anak manis bangun, anak mamah bangun, ayo nak aku sayang kamu, hari ini hari luar biasa, ayo bangun. Kalimat pertama pada menit-menit hidupnya yang positif, itu akan membangun sikap positif dan keceriaan anak pada hari itu. Jangan katakan di menit pertama ini, kamu tuh kenapa sih susah bangun, ayo pemalas bangun. Nah ini kalimat negatif, dia merasa tertuduh, dia merasa terhakimi, dan sepanjang hari itu bisa lebih depresi. Kenapa menit-menit pertama? Karena itu seperti alam bawah sadar. Sekarang ini banyak digunakan untuk semacam hipno-parenting, untuk hipno-terapi. Ketika setengah sadar, saat-saat mau bangun, saat-saat mau tidur, maka mengucapkan kalimat positif, seperti mendoakan, mengucapkan kata-kata berkat. Yang kedua, maka buatlah sarapan hebat bagi anak. Aduh, apa itu sarapan hebat? Ternyata malah justru bukan makanan berat gitu ya, udah nasi, nasinya goreng gitu ya, lalu daging kaki empat. Nah itu dicernahnya cukup berat, nanti anak di sekolah mengantuk. Tapi jangan membuat anak bangun terlalu siang, nggak sempat sarapan, nanti tidak bisa fokus di sekolah, karena itu disarankan untuk sarapan ringan gitu ya, seperti misalnya roti bakar sama telur, atau bubur ayam sama telur, bak mie rebus dengan telur gitu ya, atau buah-buahan salad dengan telur. Kalau kita mau ngambil protein, misalnya kacang-kacangan, atau misalnya dari, kalau mau daging atau protein ikan rebus, ikan goreng, masih oke. Nah, dan jumlanya pun nggak terlalu banyak. Yang lebih penting lagi adalah, suasana sarapan gitu ya, jadi mulai dari bangun tidur, kata-kata berkat, kalimat positif, waktu sarapan, berikan dia kata-kata dorongan. Waduh nak, kamu hari ini ceria sekali, wih kamu mukanya seger banget, wah kamu pasti siap hari ini untuk ulangan. Wah belum sih mah ya, berdoa lah. Jadi jangan ditekan gitu ya, itu artinya sudah sarapannya setepat, suasananya memotivasi anak, untuk menjadi anak yang hebat pada hari itu. Yang ketiga, ketika anak pulang sekolah, bertemu dengan anda pertama, atau anda pulang kerja, ketemu dengan anak yang pertama. Kenapa ketemu anak yang pertama? Karena menit-menit pertama, itu akan mempengaruhi jam-jam selanjutnya hari itu. Jadi ketika anda pulang kantor, waduh gimana anak hari ini, kok kamu kan seger banget, wah anak itu, papa bawa oleh-oleh makanan kesukaanmu. Atau gimana anak, wah sekolahmu hari ini hebat, tuh di kulkas, mama belikan buah kesukaanmu. Sikap positif, kalimat positif, pada menit-menit pertama, ini akan memengaruhi, pada jam-jam selanjutnya. Langkah berikutnya adalah, jadilah pendengar yang baik, dan berikan dia apresiasi atau simpati, tergantung apa ceritanya. Wah anak pulang ke rumah, welcome home sayang, wah itu udah kalimat positif juga gitu ya, di welcome home, wah kalau perlu dipeluk lagi, itu penyambutan. lalu mungkin dia akan bercerita, mama, pak, aku dipukul sama temanku, waduh gimana, kamu sakit dong? Enggak sih, wah hebat gitu ya, nah itu simpati, kamu sakit juga gitu ya, jangan, mama, aku dipukul ke teman, kamu sih, mama udah bilang, kalau ngomong itu jangan nada tinggi, jangan emosi, kamu tuh ngomong mata melotot, waduh, ini anak mau bercerita, malah dimarahi ya, sudah, lain kali dia gak cerita, nah akhirnya kan tidak ada komunikasi, antara orang tua dan anak. Ketika anak bercerita, maka pertama justru mungkin simpati dulu, kalau dia mengalami masalah, barangnya hilang, atau dipukul temannya, diganggu, aduh kamu pasti sedih banget deh, ya sedih sih, tapi aku sekarang udah gak lagi, ah kamu memang anak yang pandai, mengatur emosi, kamu tabah sekali, terus ada gimana, nah itu namanya simpati, nah boleh nanti nasihat, itu belakangan gitu kan, ya lain kali bawa barang hati-hati misalnya gitu, itu nasihat bisa diselipkan belakangan. Kalau kita bisa menjadi teman bicara yang baik bagi anak, membangun keceriaan, anak-anak bahagia, dia belajar jadi muda, dia tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, di dalam suasana cinta kasih, kasih sayang, keakrapan, keceriaan, anak-anak yang jauh lebih pandai, talentanya muncul, dan orang tua juga yang menikmati. Mari kita menjadi bijaksana, menjadi orang tua, di zaman modern ini. Inilah inspirasi yang saya sampaikan, dari Kanada. Salam berhasil, luar biasa. Terima kasih. 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 Terima kasih.